Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bahasan ini kita akan membahas mengenai kecepatan sesaat yang mana bahasan ini melanjutkan bahasan sebelumnya tentang kecepatan rata-rata ada baiknya sebelum kalian melanjutkan menonton video ini tonton dulu video sebelumnya yang linknya saya sertakan di kolom deskripsi yang ada di bawah yaitu mengenai posisi perpindahan dan kecepatan kecepatan yang dibahas di video itu adalah kecepatan rata-rata di video itu kita memahami bahwa yang disebut dengan kecepatan rata-rata adalah perpindahan benda setiap satuan waktu dan sesungguhnya kecepatan rata-rata itu tidak menggambarkan pergerakan benda selama selang waktu tersebut maksudnya begini deh misal ada mobil bergerak di jalan tol yang lurus begitu dia bergerak dari kilometer 20 ke kilometer 50 sebut saja dengan kecepatan rata-rata 30 meter persekon tentunya selama dari kilometer 20 sampai kilometer 50 itu kecepatannya tidak terus menerus 30 meter persekon bisa mungkin lebih dari itu ketika jalanannya ronggang atau bisa kurang dari 30 meter persekon ketika jalanannya cukup padat nah oleh karena itu kecepatan rata-rata tidak menggambarkan keadaan setiap saat kecepatan pada saat-saat tertentu misalkan deh berapakah kecepatan mobil ketika melewati tepat di kilometer ke 30 nah gitu nah kecepatan itu disebut dengan kecepatan sesaat jadi kecepatan sesaat itu kira-kira kecepatan sebuah benda kalau waktu seandainya bisa kita hentikan gitu jadi sesaat sekali bagaimana secara grafik kecepatan sesaat ini didapatkan oke kita kembali ke percobaan yang juga dilakukan di video sebelumnya deh sekali lagi video sebelumnya saya santumkan linknya di kolom deskripsi yang ada di bawah jadi perhatikan gerakan mobilnya seperti ini jadi dia maju dan mundur dan grafiknya menjadi seperti ini misalnya kita pengen tahu berapa sih kecepatan pada saat awal mobil tersebut bergerak gitu ya sebelum mengetahui hal itu coba kita lihat dulu deh kecepatan rata-rata mobil tersebut dari titik A ke titik B tentunya adalah yang ini bisa kita gambarkan begini nih ya jadi kecepatan itu di grafik yang ini grafiknya grafik posisi terhadap waktu kecepatan dari A ke B kita gambarkan begini tuh ya garis dari A ke B kalau kecepatan rata-rata dari A ke F maka kita gambarkan seperti ini perhatikan kecepatan dari A ke B itu positif ke atas lebih ke atas miringnya sedangkan dari A ke F itu lebih ke bawah yang menandakan bahwa dari A ke B ya jadi dia maju gerakannya ke X positif kalau A ke F itu berarti mundur ke X negatif nah kira-kira dari dua kecepatan rata-rata ini A ke B dengan A ke F kalau kita ingin mengetahui berapa kecepatan awal kira-kira lebih dekat ke kecepatan rata-rata A ke B atau A ke F sepertinya lebih dekat ke kecepatan rata-rata dari A ke B kayaknya deh ya kan ya nah sekarang coba kita zoom kecepatan grafik kecepatan dari A ke B seperti ini kalau garis B nya kita tarik ke sebelah kiri sehingga mendekati A itu artinya kita mempersempit selang waktu kejadian antara A dan B sehingga garisnya akan menjadi begini akan menjadi seperti ini sehingga ketika titik A dengan titik B adalah waktu yang sangat singkat maka grafiknya akan menjadi seperti garis singgung saja maka inilah kemudian kecepatan sesaat yang tadi kita ingin ketahui yaitu adalah kecepatan awalnya nah sekarang bagaimana secara matematiknya balik lagi ke pengetahuan awal bahwa gerak sebuah benda akan sepenuhnya diketahui jika posisi benda diketahui setiap saat nah itu yang kita dapatkan di video sebelumnya nah berarti untuk mengetahui kecepatan sesaat ini kita mesti mengetahui persamaan posisinya berarti ya karena kalau tidak begitu ya tidak akan diketahui di kecepatan sesaatnya nah kalau kecepatan rata-rata itu adalah V bar V X bar karena ini kita ada di satu dimensi dulu ya gerakannya V X di sumbu X aja V X bar itu adalah delta X per delta T ya maka kalau kecepatan sesaat itu berarti dimana delta T nya hampir mendekati 0 sesaat kan karena sesaat kan ya mendekati 0 selama waktunya itu singkat sekali hampir mendekati 0 ya maka secara matematik ini dituliskan V X kecepatan di arah semua X ada limit delta T mendekati 0 dari delta X per delta T disana ada limit delta T mendekati 0 penulisan matematiknya seperti ini jadi kalau Anda belum belajar mengenai limit oke lah gak apa-apa tapi ingat ini konsekuensi matematik karena harus ditulis seperti itu artinya delta X perubahan posisi setiap satuan waktu dimana waktu yang kita ambil itu sangat amat singkat itu maksudnya oke nah konsekuensi matematiknya lagi kalau begini maka di operasi matematik ada aturan turunan atau diferensial sehingga V X nya menjadi D X D T ya ini D X D T turunan atau diferensial ada yang menyebutnya D X D T ada juga yang menyebutnya D D T dari X sama saja bagi Anda juga yang belum belajar mengenai diferensial atau turunan sedikit kita pelajari hanya yang berkaitan dengan hal ini saja di bahasan ini saja oke ini full matematis oke jadi misalnya ya begini yang dimaksud dengan turunan atau diferensial itu begini misalnya ada persamaan posisi atau apapun itu adalah X sama dengan 2 T pangkat 3 ditambah 4 T kuadrat ditambah 5 T ditambah 6 nah maka turunan dari persamaan ini ya atau D X D T nya itu ini kita pisahkan dulu satu-satu yang 2 T pangkat 3 3 nya turun ke bawah ya turun ke bawah ya 3 nya turun menjadi 3 dikali 2 ya dikalikan T pangkat T nya yang T nya 3 itu jadi 2 dikurangi 1 ya jadi 2 ditambah nah terusin ya yang 4 T kuadrat sekarang nih ya maka 2 nya turun dikalikan 4 dikalikan T pangkat T nya dikurangi 1 berarti 2 kurangi 1 1 ya ditambah nah sekarang bagian yang 5 T ini 1 nya turun artinya T itu kan kalau T pangkatnya tidak ditulis itu kan artinya T pangkat 1 ya 1 dikali 5 dikali T pangkat 0 tadinya pangkat 1 kurangi 1 jadi 0 nah sekarang kita maju ke yang 6 deh 6 itu kan tidak ada T nya sebenarnya ada T nya tuh tapi T pangkat 0 sehingga 0 nya turun 0 kali 6 kali T pangkat minus 1 0 kurangi 1 berarti minus 1 sehingga kita akan mendapatkan dx dt nya adalah 6 T kuadrat ditambah 8 T ditambah 5 nah itu dia sedikit tentang turunan ya bahasan turunan harusnya ada nih matematik nih turun atau diferensial jadi secara umum jika ada persamaan X sama dengan AT pangkat N maka dx dt nya turunan terhadap T nya adalah N dikalikan A dikalikan T pangkat N minus 1 sedikit kita bahas ini matematisnya dulu ya nah ada kecepatan sesaat ada juga kelajuan sesaat kecepatan sesaat itu adalah vektor kalau kelajuan sesaat itu adalah skalar dimana kelajuan sesaat itu adalah nilai dari kecepatan sesaat misalnya gini deh kecepatan sesaat sebuah benda 25 meter per sekon kecepatan benda yang lain minus 25 meter per sekon maka kecepatannya beda nih karena arahnya beda yang satu positif yang satu negatif tapi kalau kelajuan sesaatnya sama-sama 25 karena hanya nilainya saja hanya angkanya saja itulah bedanya antara kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat oke kita lanjutkan lanjutkannya pakai latihan aja deh biar lebih ngena gitu ya oke misal sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan posisinya terhadap waktu dinyatakan dengan X sama dengan min 4T plus 2T kuadrat pertanyaan pertama adalah berapakah perpindahan dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 1 dan dari T sama dengan 1 sekon ke T sama dengan 3 sekon kemudian berikutnya berapakah kecepatan rata-rata dari masing-masing selang waktu tersebut ya maksudnya tersebut itu merujuk ke yang A C berapakah kecepatan partikel pada saat T sama dengan 2,5 sekon oke kita jawab dulu yang A sebelumnya kalau persamaan X sama dengan min 4T plus 2T kuadrat kita gambarkan ke dalam grafik ini juga pengetahuan matematik ya maka bentuk grafiknya seperti ini nih kuadratik bentuk grafik X terhadap T jadi kira-kira benda ini akan mundur ya sejauh minus 2 meter kemudian maju oke coba kita lihat perpindahan dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 1 dulu deh sebut saja di T sama dengan 0 itu adalah titik A dan T sama dengan 1 sekon itu adalah titik B maka kita gunakan saja persamaan yang ini nih yang minus 4T plus 2T kuadrat maka perpindahannya adalah perpindahan A ke B itu artinya posisi di B dikurangi posisi di A kita menggunakan persamaan yang atas untuk yang B kita ganti T nya dengan 1 sekon angka 1 dan untuk yang A kita ganti tentunya T nya dengan 0 karena detik ke 0 ya seperti ini sehingga menghasilkan minus 2 meter itu kan ya minus karena dia ke bawah kan pindahnya kan mundur maksudnya ya di grafinya ke bawah kemudian dari detik ke 1 sampai detik ke 3 ketiga sekon ya oke detik ke 1 nya tadi kita namakan titik B detik ketiganya kita namakan titik D kenapa titik D karena nanti di 2,5 sekon itu pertanyaan yang C itu kita ngitung kecepatan sesaat disitu ya jadi biar berurut saja caranya sama ya jadi kalau perpindahan dari B ke D artinya posisi di D dikurangi posisi di B ya posisi D di D berarti persamaan yang minus 4T plus 2T kuadrat itu T nya diganti dengan angka 3 karena dia detik ketiga yang di B tentunya posisi yang di B adalah diganti dengan angka 1 T nya sehingga mendapatkan 8 meter gitu kita teruskan deh berapa kecepatan rata-rata dari masing-masing selang waktu tersebut oke kecepatan rata-rata dari A ke B tentunya perpindahan dari A ke B dibagi dengan selang waktu perpindahan dari A ke B tadi minus 2 meter selang waktunya A ke B dari 0 detik ke 1 detik ya berarti 1 sekon sehingga kecepatan rata-ratanya adalah minus 2 meter per sekon jadi kalau digambarkan di grafik A ke B seperti ini ya kurva kecepatannya oke kemudian berapakah kecepatan rata-rata dari B ke D kecepatan rata-rata dari B ke D ya tentunya sama dengan yang di atas tadi hanya perpindahannya kan 8 meter waktunya dari B ke D 2 detik 2 sekon sehingga menghasilkan kecepatan rata-rata 4 meter per sekon jadi kalau digambarkan di grafik seperti ini nah berikutnya nih yang C kecepatan partikel pada saat T sebenarnya 2,5 sekon berarti ini adalah kecepatan sesaat kecepatan sesaat ketika detik ke 2,5 sekon gitu nah kita lihat lagi bahwa persamaan posisinya kan minus 4 T plus 2 T kuadrat maka kecepatan setiap saatnya itu adalah VX sama dengan DX DT ya pengetahuan yang tadi tentang diferensialnya digunakan nih oke minus 4 T diturunkan menjadi minus 4 ditambah 2 T kuadrat diturunkan atau didiferensialkan ya 2 nya turun tuh kan ya dikalikan dengan 2 jadi 4 4 T pangkat T nya dikurangi 1 jadi 4 T aja gitu oke maka kita kita mendapatkan persamaan kecepatan setiap saat lalu kemudian kalau gitu berapa kecepatannya di detik ke 2,5 ya tinggal dimasukkan saja T nya diganti T nya dengan 2,5 sekon sehingga kita masuk-masukkan begini sehingga kecepatan sesaatnya adalah 6 meter per sekon nah itu dia perbedaan antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat semoga mudah difahami ya bisa difahami dengan mudah maksudnya terima kasih saya Agung Firman Syah dari Tonsis Fisika terima kasih Terima kasih.